Bab 29 Ketika dia kembali ke kereta kuda, Meiks yang menunggunya dengan gembira. Chu Kiao duduk dengan tenang, jantungnya masih berdebar sejak tadi. Apakah dia terlalu gegabuh? Nona, Meiks yang tertawa ketika dia berbicara. Beberapa hal tidak dapat ditangani secara rasional di dunia ini. Saya merasa Anda terlalu tenang sebelumnya. Menjadi impulsif untuk sekali ini juga bukan hal yang buruk. Chu Kiao berbalik dan menatap Meiks yang dengan kagum, jelas terkejut dengan keterampilan pengamatannya yang rumit. Meiks yang terus tertawa sambil berkata, Nona, apakah kamu tidak tahu? Kamu memberikan segalanya melalui ekspresi wajahmu sekarang. Dibandingkan dengan dirimu di masa lalu, aku merasa kamu lebih disukai sekarang. Saat kereta kuda mulai bergerak, pingan berjalan mendekat dan bertanya, Kak, apakah kita akan mengikuti orang-orang itu? Tentu saja kita akan pergi bersama mereka. Jingjing membuka tirai dan masuk. Kami tidak hanya mengikuti mereka. Kami akan hidup bersama di masa depan. Haha, Meiks yang menuangkan secangkir teh ginseng untuk Chu Kiao sambil mendesah pelan. Nona, tidak semua orang akan menunggu orang lain dari tahun ke tahun. Untuk beberapa hal, jika kamu tidak mengambil kesempatan sekarang, kamu akan menyesal jika keadaan berubah di masa depan. Angin hangat berhembus ke dalam gerbong saat kereta itu sedikit mengangkat tirai. Tampak seperti sentuhan jari hangat seorang ibu. Langit berwarna biru, pelang berputar-putar di langit di atas awan, jauh dari kejadian di dunia manusia. Chu Kiao duduk di tangga batu sambil menatap langit di atas cakra wala. Bunga-bunga di halaman sedang mekar penuh, tampak merah tua dan kuning cerah yang menyejukkan mata. Pelayan di penginapan, seorang anak laki-laki berusia sekitar 13-14 tahun, duduk di bangku kecilnya sambil rajin menyiapkan teh. Jinjing dan Pingan duduk di samping saat mereka mengobrol dengannya. Chu Kiao tidak sengaja mendengar mereka berbicara tentang berbagai topik, dari pemandangan dataran-datar, hingga jalan-jalan kuno Kiuling di sepanjang perbatasan selatan, hingga rumah pedang Wei, hingga pegunungan Wuya di Liang. Dan akhirnya hingga pegunungan Huihui di Yanbei. Titik, saat percakapan mulai memanas, Jinjing mengeluarkan sebungkus manisan buah dan mulai mengunyahnya saat dia berbicara. Maix yang duduk di bawah pohon kapur barus di samping sambil mencoba membuat karangan bunga. Tangannya berkelok-kelok dengan ahli dan gesit, memikat perhatian siapapun yang memandang ke arahnya. Saat langit menjadi gelap, halaman diselimuti-selimut lampu saat panas siang hari perlahan menghilang. Jinjing meminta beberapa mangkuk buah dingin dari dapur yang terlihat sangat enak. Hujan deras sebelumnya telah merusak jembatan di depan kota Kyufeng. Jadwal Chu Kiao dan rombongannya tertunda, memaksa mereka untuk tetap berada di kota Kyufeng selama dua hari lagi sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke utara. Saat ini, mereka ditempatkan di sebuah penginapan kecil di dekat bukit dan danau. Penginapan itu dibangun di atas bukit. Saat kontur bukit naik turun, tampak seperti kawasan hutan karena konsentrasi pepohonan yang tinggi. Kamar Chu Kiao berada di atas tebing batu yang tinggi, menghadap ke barat. Pemilik penginapan itu mungkin juga seorang budayawan. Tempat ini berada di sebelah Sunset Mountains. Oleh karena itu diberi nama Sunset Kourtyar. Setiap sore, pemandangan matahari terbenam sangat indah. Yuan Yue tinggal di Guichang In yang terletak di sebelahnya. Sore hari sebelumnya, ia mengutus beberapa orang untuk membantu pekerjaan rekonstruksi jembatan dan penyeberangan bersama para pejabat. Titik, dia memiliki hal-hal yang mendesak untuk diperhatikan. Maka dia memprakarsai isyarat niat baik. Hujan turun sepanjang jalan dari pagi hingga sore hari. Pepohonannya rimbun, kelopak bunga melayang di langit saat jatuh ke tanah. Pemandangan itu menawang. Chu Kiao mengenakan gaun putih polos dengan jepit rambut kayu di atas kepalanya. Rambutnya yang panjang dan hitam di kepang longgar memberinya tampilan yang menyegarkan. Titik, malam itu bulan purnama. Chu Kiao melihatnya diam-diam saat dia menyadari bahwa festival pertengahan musim bugur sudah dekat. Namun, kesempatan ini belum ada di era ini. Periode sekitar festival pertengahan musim bugur disebut Festival Bulan Putih. Titik, nama itu diciptakan dari sebuah lagu yang pernah didengar Chu Kiao sebelumnya ketika dia menjadi tentara. Lagu itu menggambarkan seorang pria yang pergi berperang selama bertahun-tahun, dipromosikan dari seorang prajurit biasa menjadi seorang jenderal. Titik, akhirnya ketika dia kembali ke rumah setelah perang, dia menyadari bahwa rumahnya telah runtuh, istrinya telah kawin lari dengan pria lain, orang tua dan anak-anaknya mati kelaparan, jenazah mereka tersebar ke lokasi yang tidak diketahui tanpa kuburan yang layak sebagai tempat peristirahatan. Titik, dia ingat baris terakhir dari lagu itu dengan jelas, Cahaya Bulan Menyinari Jiwaku, memintamu untuk kembali ke kampung halaman kita lebih awal. Titik, sejak saat itu, festival ini menganjurkan gagasan tentang keluarga yang terjalin erat. Festival ini menyarankan orang-orang untuk menghargai keluarga mereka. Keluarga, dan tidak mengabaikan kekerabatan di hadapan prestasi mereka, hanya menyesal ketika situasinya tidak lagi dapat diselamatkan. Cahaya Bulan Menyinari Jiwaku, memintamu untuk kembali ke kampung halaman kita lebih awal. Itu lagu yang bagus. Titik, make siang meletakkan karangan bunga yang dia pegang di tangannya. Titik, dia berbalik dan menatap Chu Kiao, tertawa, dan berkata, Aku belum pernah mendengarmu bernyanyi sebelumnya. Chu Kiao tercengang saat dia sadar bahwa dia mulai menyenandungkan lagu itu tanpa sadar. Ini lagu yang sangat bagus. Nona, apakah kamu mengerti arti dibalik lagu ini sekarang? Chu Kiao sedikit memiringkan kepalanya ke samping dan berkata, Make siang, sepertinya akhir-akhir ini kamu mendidik orang tentang prinsip-prinsip kehidupan. Saya tidak berpendidikan. Saya hanya tahu prinsip hidup yang paling sederhana. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Anda, Nona, make siang terkekeh sambil terus berkata. Namun, terkadang, semakin banyak Anda tahu, semakin Anda bingung dengan prinsip-prinsip yang tampaknya sederhana itu. Petik dua titik, hari demi hari, tahun demi tahun, saya duduk di atap melihat jalan desa mencari suami saya. Sementara dia mempertahankan perbatasan, yang lain mencuri dari kami, meninggalkan anak-anak tanpa pakaian untuk dipakai, dan orang tua tanpa makanan untuk dimakan. Kaisar jauh, para prajurit tidak ada di sini. Tetua desa jahat menguasai tanah. Saat badai dan salju merusak rumahku, sinar bulan menyinari jiwaku, memintamu untuk kembali ke kampung halaman kita lebih awal. Ekspresi makes yang tenang saat dia bersandar di pohon, melontarkan lirik lagu saat beberapa kelopak bunga mendarat di karangan bunga di tangannya. Sinar putih sinar bulan menyinari jari-jarinya, membuatnya tampak seperti sayap kupu-kupu. Titik, tiba-tiba, suara seruling mulai bergema dari jauh. Itu hampir tidak terdengar karena terlalu jauh, tapi itu bertahan di udara untuk waktu yang lama. Tidak kehilangan pesonanya, kedengarannya riang dan luas, rasa kemurahan hati bisa dideteksi dalam melodi seruling. Titik, pingan dan yang lainnya masih terlibat dalam percakapan. Namun, setelah mendengar suara seruling, semuanya berhenti berbicara. Bahkan Jingjing, yang tidak pandai musik, menjulurkan telinganya dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan dengan tenang. Mike Xiang berdiri dan kembali ke kamarnya untuk mengambil jubah putih, lalu menyampirkannya di bahu cuqiao. Titik, dia tertawa ketika dia berkata, Nona, kamu telah sibuk menjalani hidupmu dengan tenterok beberapa hari ini. Sudah waktunya untuk beristirahat. Halaman belakang halaman ini memiliki pemandangan yang bagus. Cahaya bulan bagus malam ini. Mengapa kamu tidak jalan-jalan ke sana? Cuqiao berbalik untuk melihat Mike Xiang menatapnya sambil tersenyum, mendorongnya untuk melakukan apa yang baru saja dia katakan. Mike Xiang, cuqiao ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Mike Xiang terus berbicara, Nona, saya tidak mengerti apa-apa tentang prinsip kesetiaan. Keyakinan itu, saya tidak mengerti apa-apa. Saya hanya berharap Nona hidup bahagia. Anda orang yang baik, lagu itu tidak dimaksudkan untuk kamu dengarkan. Cahaya bulan menyinari wajah Cuqiao saat dia menjadi linglung. Lirik paruh kedua lagu itu terlintas di benaknya. Tahun-tahun berlalu, salju terus turun. Suamiku tidak tahu jalan pulang, masa depannya suram. Ketika anak-anak menyerah pada wabah dan orang tua kelaparan, saya terpaksa menjual tubuh saya untuk makanan agar kami tetap hidup. Dia ambisius dan membenci kehidupan yang miskin. Rambutku memutih setelah menunggu sepuluh tahun untuk kepulangannya. Hidup itu sulit. Seiring berjalannya waktu, saya tidak lagi mendambakan kekayaan, tetapi tempat yang layak untuk tidur sebagai gantinya. Mike Xiang, berikan aku jubah hijau muda. Mike Xiang memandangnya dengan curiga karena dia sedikit terkejut. Namun, Cuqiao mulai tertawa saat dia berdiri dan berkata, kamu hanya mengenakan pakaian putih dan hitam sepanjang hari. Sepertinya kamu akan pergi ke pemakaman. Saat cahaya bulan terus bersinar, dia berjalan di sepanjang jalan setapak dengan tenang, saat pikirannya mengembara ke jalan kenangan juga. Kenangan itu seperti elang, saat mereka terbang melintasi latar belakang seperti potret dengan danau yang indah sebagai latarnya. Titik, semua emosinya menyatu saat tenggelam ke dasar hatinya, berubah menjadi genangan air saat perlahan membeku menjadi es. Permusuhan, pengekangan, kebencian, keterikatan, kebaikan, persatuan, hidup dan mati, reuni, perjuangan, kegembiraan, perpisahan, dan kesedihan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, sebuah pemandangan baru melintas di benaknya yang seringkali terlalu berat untuk ditanggungnya. Itu mengingatkannya pada perseteruan keluarga dan rumah tangga, perseteruan pribadi, penganiayaan, kekecewaan, pengabdiannya yang keras kepala, dan bertahun-tahun penindasan dan toleransi yang harus dia tanggung. Seringkali, hal itu membuatnya merasa kewalahan. Dia telah mengubur emosi ini di lubuk hatinya begitu lama. Namun, lagu kontroversial ini menyentuh hatinya, memancing emosi ini keluar melalui ujung jarinya, lirik demi lirik. Dia adalah danau dalam gambar, menggunakan rasionalitas dan ketenangannya untuk membekukan dirinya dan mengubur emosinya. Satu tahun, dua tahun, bertahun-tahun sekaligus. Di dekat bagian belakang pegunungan, sebuah pavilion kecil dibangun di atas sebuah kolam kecil. Kayu yang digunakan dalam konstruksinya sedikit rusak. Tetapi sang bos dengan hati-hati menanam beberapa bunga polia japonika dan wisteria di bawah pavilion untuk mempertahankan daya tarik estetika. Titik, bunga-bunga menempel di pilar kayu dan tumbuh perlahan, menambahkan elemen kelas dan ketenangan kepengaturan. Cahaya bulan menyinari kolam hijau. Bulan sabit mencetak pantulannya ke permukaan air, tampak putih-pucat. Yuan Yue mengenakan pakaian ungu saat dia duduk di tangga menuju pavilion. Titik, dia menekuk satu kaki saat dia meluruskan yang lain, menyandarkan punggungnya ke pilar yang sudah usang. Beberapa helai rambut lepas mencuat dari garis rambutnya, menempel di dahinya. Titik, dia masih setampan dulu, sambil memegang seruling hijau di tangannya sambil memainkan nada merdunya. Tanpa ada dendam, pengabdian, dan ambisi yang diekspresikan melalui musiknya, terdengar seperti pemuda biasa yang memainkan lagu daerah dalam repertoarnya, santai dan menenangkan. Aroma bunga-bunga bermain-main di sekitar hidungnya. Chu Kiao berdiri di sana dengan tenang, tidak berbicara sepatah katapun. Angin bertiup melintasi jubah hijaunya saat berkibar di udara, tampak seperti cabang pohon willow di pagi hari. Titik, dia belum pernah melihatnya dengan cara ini sebelumnya. Melalui perubahan-perubahan selama bertahun-tahun, dia telah meratapi nasibnya berulang kali. Titik, saat dia berdiri di sini saat ini, dia mulai menghargai kenyataan bahwa dia jauh lebih baik daripada sang jenderal dalam lagu. Yang menyayat hati itu, titik. Rumahnya tidak runtuh, keluarganya belum mati. Adapun orang yang dia cintai, dia berdiri tepat di depannya, menunggu untuk memegang tangannya setiap kali dia memutuskan untuk kembali. Meskipun secara paksa dipisahkan secara geografis dan karena keadaan, dia terhuyung-huyung di sepanjang jalan yang sulit ini, selangkah demi selangkah, hingga hari ini. Dengan rasa kesengsaraan dan keras kepala, yang jarang terjadi di dunia ini, dia telah berhasil menentang semua ekspektasi saat dia mengawasinya. Membantunya menafigasi melalui kompleksitas kehidupan. Lapisan es di danau dalam benaknya mencair dalam sekejap. Dia sepertinya mendengar runtuhnya kerajaan Wei yang rasional dengan suara keras, seperti yang dia katakan pada dirinya sendiri. Mungkin, aku juga bisa disengaja sekali. Lagi pula, dia tidak disengaja selama bertahun-tahun. Saat suara seruling berhenti, pria itu memiringkan kepalanya ke samping, menatap wanita berbaju hijau yang berdiri di bawah pohon. Pada saat itu, dia untuk sementara linglung. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu satu-satunya yang diizinkan datang ke sini? Titik. Chu Kiao tertawa sambil menendang kaki Yuan Yue. Titik. Nginggir. Titik. Dia secara alami duduk setelah pria itu menarik kakinya. Sinar bulan putih menyinari wajahnya, membuatnya tampak seperti pecahan batu giok yang masih dalam kondisi relatif baik. Yuan Yue, apakah kamu akan kembali ke Wei setelah jembatan diperbaiki besok? Yuan Yue menganggup dan menatapnya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Apa masalahnya? Lalu kapan kau akan menemukanku? Semburat kejutan melintas di mata pria itu. Bingung, dia menatapnya. Sepertinya mencoba mendeteksi motif tersembunyi yang dia simpan. Apakah kamu akan menunggu sampai Kaisar Wei meninggal? Atau ketika Yuan Che naik tahta? Pada saat itu, apakah kamu dapat melarikan diri sepenuhnya? Titik. Chu Kiao bertanya sambil menekuk lututnya, duduk di tangga. Dia mengenakan topi di atas jubahnya, menutupi lehernya yang cantik. Titik. Dia menyandarkan dagunya di lutut, menatap ke arah kolam di depan. Berbalik tiba-tiba, dia berkata, Yuan Yue, biarkan aku menyanyikan lagu untukmu. Raut wajah wanita itu cerah, sangat bertolak belakang dengan dirinya yang dulu dan mudah tertekan. Dia menatapnya dengan tenang saat dia tersenyum. Adegan berulang dalam mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Matanya menyaring gangguan dan bayangan latar belakang lainnya, meninggalkan dia sebagai satu-satunya hal dalam garis pandangnya. Terima kasih telah menonton!